Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak si rumah? Semoga kalian sehat selalu ya Hari ini kita bertemu lagi di Pembelajaran Matematika kelas 4 MI Istiqamah Sambas Priba Lingga Nah pada kesempatan kali ini Nanti bu guru akan membahas materi hari ini Tapi sebelumnya kalian silahkan Sedihkan dulu alat tulisnya Dan catat semua hal penting apa saja Yang bisa kalian dapatkan di video pembelajaran hari ini Untuk lebih jelasnya lagi Silahkan kalian saksikan video pembelajaran berikut ini Tujuan pembelajaran hari ini Setelah menyaksikan video pembelajaran Peserta didik dapat menentukan KPK dan FPB menggunakan tabel Berikut ini adalah langkah-langkah Untuk menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan tabel Simak baik-baik ya anak-anak Ingat kembali Bilangan yang bisa menjadi pembagi Hanya bilangan prima Di antaranya 2, 3, 5, dan seterusnya Untuk lebih jelasnya Perhatikan contoh berikut ini Baik anak-anak Sekarang kalian perhatikan contoh soal Mencari KPK dan FPB dengan menggunakan tabel Bu Guru akan memberikan 2 contoh soal Sekarang kalian perhatikan dulu Untuk yang nomor 1 Kita diminta untuk mencari KPK dan FPB dengan menggunakan tabel Yaitu antara bilangan 12, dan 16 Nah kemudian kita tulis dulu ya Ke bawah 12, dan 16 Kita bagi dengan bilangan prima Wajib dibagi dengan bilangan prima Dari yang terkecil yaitu 2 ya 12 dibagi 2, 6 16 dibagi 2, 8 Karena kedua-duanya bisa dibagi Dengan 2 Maka kita lingkari Angka 2-nya tadi Pembaginya Kemudian dibagi 2 lagi 6 dibagi 2, 3 8 dibagi 2, 4 Karena dua-duanya bisa dibagi dengan 2 Maka 2-nya kita lingkari lagi Selanjutnya Kita bagi lagi dengan 2 3 tidak bisa dibagi dengan 2 Maka 3 kita tulis apa adanya Kita turunkan 4 dibagi 2 Hasilnya 2 Karena tadi 3 tidak bisa dibagi dengan 2 Maka angka 2 yang tadi Pembaginya tidak kita lingkari Kemudian dibagi dengan 2 lagi 3 dibagi 2 Tidak bisa Maka 3 turun Yang 2 dibagi 2, 1 Tidak dilingkari ya Karena tidak bisa membagi dua-duanya Kemudian terakhir dibagi dengan 3 Kemudian didapatkan hasil 1 dan 1 3 tidak kita lingkari karena tidak bisa membagi dua-duanya Setelah itu Kita bisa menuliskan KPK-nya terlebih dahulu Untuk KPK kita tuliskan semuanya Jadi Tadi pembaginya kita tulis semua Kita kalikan semuanya pembaginya Ya Kita tulis 2 dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 Pembaginya kita tulis semua Kita kalikan semua ya Setelah itu kita hitung Kita kelompokkan ya 2 dikali 2 4 Dikali 2 Dikali 2 lagi 4 Dikali 3 Kemudian kita kalikan lagi 4 dikali 4 16 Dikali 3 16 dikali 3 Hasilnya adalah Berapa coba? Ya betul sekali 48 Ini dia hasil KPK dari 12 dan 16 ya Anak-anak Selanjutnya kita cari FPB FPB dari 12 dan 16 FPB itu hanya kita ambil Angkanya yang dilingkari saja Yaitu hanya 2 dan 2 Maka disini kita tulis 2 dikali 2 2 dikali 2 sama dengan 4 Jadi disitu kita peroleh FPB-nya 4 Nah sekarang kita bisa temukan jawabannya Baik anak-anak Sekarang perhatikan Contoh soal nomor 2 Kita akan mencari KPK dan FPB Dari 25 dan 30 Dengan menggunakan Cara tabel Atau Nama lain cara tabel ini Adalah cara bersusun ya Nah sekarang Kalian perhatikan Ditulis lagi 25 dan 30 Sama-sama dibagi Bilangan prima terkecil Yaitu 2 25 tidak bisa dibagi 2 Sehingga 25-nya turun 30 dibagi 2 Hasilnya 15 2 tidak kita lingkari Karena Tidak bisa membagi Dua-duanya Sekarang Kita bagi dengan 3 Karena sudah tidak bisa dibagi 2 25 tidak bisa dibagi 3 Sehingga 25-nya turun 15 dibagi 3 5 3 tidak kita lingkari Karena tidak bisa membagi Dua-duanya Sekarang kita bagi lagi Dengan 5 25 dibagi 5 5 5 dibagi 5 1 Ya angka 5 tadi Pembaginya kita lingkari Karena bisa membagi Dua-duanya Kemudian Terakhir Kita bagi lagi Dengan 5 5 dibagi 5 1 1 dibagi 5 Tidak bisa ya Dia hanya turun ya Sehingga Angka 5 tadi Tidak kita lingkari ya Karena tidak bisa Membagi dua-duanya Sekarang Kita tuliskan KPK dari 25 dan 30 Yaitu kita tulis semua Bilangan pembaginya Dengan cara Dikalikan semua ya 2 dikali 3 Dikali 5 Dikali dengan 5 lagi Kemudian Kita kalikan semuanya 2 dikali 3 6 Dikali 5 dikali 5 25 Sekarang kita hitung lagi 6 dikali 25 Hasilnya Ayo berapa? Betul sekali 150 Jadi ketemu ya KPK dari 25 dan 30 Adalah 150 Kemudian Kita tulis FPB-nya Ingat Untuk FPB Hanya Pembagi Yang dilingkari saja Ya Disitu hanya ada Satu yang dilingkari Maka langsung ketemu FPB dari 25 dan 30 Adalah 5 Sangat mudah ya Anak-anak Untuk lebih mengasah Kemampuanmu Sekarang Silahkan kalian kerjakan Latihan mandiri Di bawah ini Selamat mengerjakan Anak-anak Nah Itu tadi Video pembelajaran Untuk hari ini Jangan lupa Nanti kalian kerjakan juga Ya Latihan mandirinya Tetap semangat belajar Tetap Aji Salat 5 waktu Salat duha Setoran tofit dan muroja Serta jaga kebersihan Dan kesehatan Untuk hari ini Sekian pembelajaran Dari buk-buru Kita baca tahmin bersama Alhamdulillah Hirobilalami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari buk-buru Dari buk-buru Dari buk-buru Dari buk-buru Dari buk-buru Dari buk-buru